Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Salam Pendidikan Seni dan Budaya Halo semua, perkenalkan nama saya Farah Agiteka Prabita sebagai delegasi dari Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2024 Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai kefakultasan atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Selamat menonton! Sebelum kita masuk ke materi, ada nggak sih yang udah tahu apa itu FKIP? Kalau yang belum tahu, sini aku jelasin FKIP yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa yang berdiri sejak tahun 1982 Diawali dengan dua program study Yang pertama yaitu ada peridikan luar sekolah yang saat ini menjadi peridikan non-formal dengan akreditasi unggul Kemudian yang kedua yaitu ada administrasi pendidikan yang saat ini menjadi peridikan bahasa dan sastra Indonesia sejak tahun 1986 dengan akreditasi unggul Dekan FKIP saat ini yaitu bernama Dr. Haji Fadullah MSI Pada tahun 1994, berdirilah program study pendidikan guru pendidikan anak usia dini dilanjut dengan tahun 2001 yaitu program studi pendidikan bahasa Inggris Kemudian, di tahun 2002 dibukalah program study yaitu pendidikan biologi dan juga pendidikan matematika Seiring berjalannya waktu Masyarakat Banteng memiliki harapan besar untuk FKIP Utirta dan saat 11 April 2014 dibukalah program study yang pertama yaitu bimbingan dan konseling yang kedua ada pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus yang ketiga ada pendidikan seni dan pertunjukan yang keempat ada pendidikan fisika yang kelima ada pendidikan IPA yang keenam ada pendidikan kimia yang ketujuh ada pendidikan vokasional teknik elektro yang kedelapan ada pendidikan vokasional teknik mesin dan yang kesembilan itu ada pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan yang kesepuluh yaitu ada pendidikan sejarah dan yang terakhir yaitu ada pendidikan sosiologi Harapan saya untuk pendidikan yang ada di Indonesia tentunya sangat besar Beberapa harapan utamanya termasuk peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik Selain itu, integrasi teknologi dalam pendidikan dan peningkatan infrastruktur juga menjadi harapan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia Baik, cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh